Enak aja itu Di 2004 itu, apa sih yang membuat Anda excited dengan temuan di lapangan Yang membuat kemudian Anda proud dengan hasil survei Anda Pertama yang menarik adalah bahwa ternyata ada fenomena speed ticket voting ya Jadi orang itu milih party dengan milih party itu dua hal yang berbeda Itu sudah ada sebenarnya Sudah, sudah banget Dan itulah salah satu pokok perdebatan antara saya dengan Dalam tanda kutip, lawan-lawan berdebat padaku Kalau lihat ko dari sekarang berdebat, wah 20 tahun lalu berdebat itu Cuman dulu itu kan gak ada podcast Jadi gak kelihatan serunya Dulu berdebatnya agak serius Dulu diduangkan terus semua Jadi saya kan yakin banget Pak SBI itu menang ya Terutama di putaran kedua Walaupun Ibu Mega didukung oleh koalisi yang besar Namanya Koalisi Kebangsaan pada saat itu Karena apa? Karena saya menemukan adanya fenomena speed ticket voting Jadi saya diadu kok di beberapa tempat Misalnya saya ingat betul tuh jawab pos ya Masih ada kok redakturnya Mas Masum Sampai sekarang masih suka telepon-teleponan Oh Dari kamu saya adu ya dengan beberapa orang gitu Kamu nulis nanti ditanggapin Nanti tanggapan itu kamu tanggapin lagi gitu ya Sampai saya ingat kok Sehari sebelum coblosan Itu siaya diminta membuat Tulisan prediksi mengenai hasil Alhamdulillah bener ya SBI menang, Golkar menang gitu Jadi teman-teman ini pada waktu itu Mendebat Sariyah Mereka mengatakan SBI kalah Karena apa? Karena musim politiknya Megawati jauh lebih bersama Jadi gabungan partai politik kan 60% Nah mereka ini kan pakai logika MPR Logika pemilihan tidak langsung Dan gak salah Karena zaman itu emang seperti itu kan Alam pikiran pada waktu itu Seperti itu Paradikannya seperti pada waktu itu Bahwa apa yang ada di MPR itulah yang ada di masyarakat Apa yang ada di partai politik itu yang ada di masyarakat Seolah-olah 60% kursi partai itu Akan menjadi Akan translate itu 60% suara Calon presiden gitu Nah lokomotifnya namanya Pak Topik Emas Yang punya teori apa Teori lama ini ya Saya setelah ketemu dengan Pak Topik Pak abang kakak itu pakai teori lama dalam sistem yang baru Dan gak compatible kan gitu Saya itu menemukan Wah ternyata Orang yang apa ya Orang Golkar yang milik SBI itu banyak 50% Jadi waktu itu yang solid itu Partainya cuma demokrat PDI sama PAN Jadi saya ingat betul tuh Kalau demokrat itu ya 90% lebih SBI Golkar itu Eh sorry PDI itu kebuk medan mungkin 70-80% Amirai juga begitu Tapi yang lain Golkar itu Calon puncak presnya Wiranto 50% ke SBI Jadi SBI itu dapat suara dari Macam-macam partai politik Yang paling parah Pak Hamzahas Pak Hamzahas itu dari partainya sendiri Jadi cuma sepertiga Gitu Jadi kalau misalnya Kayak sekarang 2004 Eh 2024 nih Misalnya Mas Ganja kan Dapat dari Ini agak loncat sih ya Bikit aja kan yang akan loncat ya Misalnya dapat dari PDI kan Dia cuma 60% Kalau gak salah 65% gitu Jadi gak Gak solid kayak dulu Pak Jokowi 95 96 Terus dulu itu kan tidak Yang orang partai yang milih Bukan calon partainya kan Diam Tidak Kalau sekarang kan ada Saya apa Presiden saya Jokowi Tapi pilihannya Ke Pak Prabowo Misalnya Ini satu cerita 2024 ini memang Satu cerita yang sangat berbeda ya Nah kalau balik 2004 itu Intinya saya menemukan Adanya split ticket voting Yang kedua itu Memang Prinsip-prinsip dasar pemilihan langsung Itu sudah berlaku Bahwa nomor satu Itu adalah pengenalan Nomor dua itu adalah Kesukaan Baru nanti diangkat elektabilitas Jadi dari survei pertama sekali Agustus 2003 Saya sudah Sudah yakin bahwa SBY akan menang Akan terpilih Kenapa Waktu itu Walaupun surveinya masih nomor dua Nomor satunya abu mega ya Tetapi dia tingkat pengenalnya Baru 60% Sementara kesukaannya Sudah paling tinggi Di antara yang lain-lain Jadi kata kunci untuk Supaya Pak SBY menang Itu cuma sosialisasi saja Dia sosialisasi Tingkat pengenalan Dan kalau dia bisa mempertahankan Tingkat kesukaan Momentum yang membuat dia Dikenal gimana Kan waktu itu ada analisis Waktu dia dibully Sama Pak Taufik Yamas Apakah itu benar atau Pertama dia sosialisasi Karena dia menyadari Kok saya kurang dikenal Karena saya sosialisasi Nah kebayangkan Kalau dia nggak Lihat data kan Dia nggak menyadari Kelamahannya itu disitu Yang kedua memang Ada momentum politik Dimana dia kemudian Dikucilkan dari Kabinet Lalu kemudian ada serangan-serangan politik Dari Pak Taufik Yamas Yang viral istilahnya ya Kalau Yang anak kecil Iya Jangan lakukan kayak anak kecil Lalu tanggapan dari Pak SBY juga tepat Ya tidak ikut Ngamuk-ngamuk Ikut marah-marah Saya bercanda waktu begini Saya Saya Apa Prehatin Prehatin Mirip ya kayaknya Ini ya Anibal Gideyama Ini ya Anibal Gideyama Iya mirip banget Saya waktu itu Bercanda begini Coba yang diserang Pak Taufik itu Amin Rais Enggak jadi suara itu Pak Amin Rais kan maju juga kan Pasti Pak Amin Rais juga Lebih jatuh lagi kan Gitu kan Berdiri begini Ah gitu mungkin kalau 2024 ini kayak Pak Prabowo Pak Prabowo nilainya lima enam dari berapa sebetulnya dalam komunikasi politik itu atau dalam dinamika kampanye itu memang ya ada ada momen-momen penting ada faktor-faktor tetapi dalam kasus Pak SBY saya ngelihat ya cenderung agak linear malah dia bisa memanfaatkan peristiwa politik yang ya kalaupun ada blunder-blundernya di kata Bomega ya pada waktu itu yang advantage-nya buat buat PSBY saya ngelihat sih yang putaran kedua itu sebetulnya Pak SBY udah nggak tertahan dia akan survei apa Pilpres pertama kan pada bulan April putaran keduanya kan bulan Juli gitu pada perempuan pertama kan ininya lima tipis tuh ya lima paslon dapat penanggapnya tujuh kan cuma Demokrat kan cuma silamnya sama-sama ini kita bicara presiden kalau kita bicara presiden kan kita bicara sorry pemilu legislatif dulu baru pemilu tiga kali waktu itu pemilu April itu legislatif Juli itu itu putaran pertama kita belum masuk era pemilihan langsung pada pemilu legislatif Demokrat dapat 7,5% presidencial threshold nya 5% otomatis Pak SBY lolos ya kan pada bulan Juli itu bertarung lima calon pada bulan September itu tinggal dua calon nah memang kenapa Pak SBY itu suara tidak bisa sekali putaran karena calonnya lima suara itu betul-betul terpecah ya betul-betul terpecah saya kira 2024 ini kalau calonnya lima juga Pak Prabowo berat juga menang sekali putaran itu karena calonnya tiga jadi jadi bisa itulah pengalaman penting di Pilpres 2004 yang kemudian ya menjadi apa aja di dasar yang jelas saya senang sekali karena apa karena berhasil membuktikan bahwa survei itu kalau dikerjakan dengan baik ya artinya sesuai dengan metodologi dengan objektif dia bisa memotret triadita masyarakat Indonesia saya bilang saya juga deg-degan kenapa karena ini yakinnya ini apa istilahnya itu yakin berdasarkan berdasarkan teori itu berdasarkan pengalaman di negara lain kan tetapi saya sempat ada keraguan juga mengenai apakah misalnya kemajemukan rakyat Indonesia itu bisa ditangkap nuansanya oleh survei yang luar kan enggak ada model kayak kita ini teragaman masyarakat di kita kan enggak seperti ini kan yang kedua apakah rakyat Indonesia akan terbuka bicara mengenai pilihan dan partai dan presiden ada pada masa order baru kan itu mereka Oh ternyata terbuka sekali terbuka sekali mereka di dalam 2024 ini ada juga lembaga survei mengatakan kami tidak bisa publikasi hasil survei karena ternyata rakyat itu tidak mau ngomong saya pilihannya gara-gara takut ngedikasi Bansos ya saya rasa nggak gitu lah ya pertama yang ngalamin itu lembaga lu doang yang kedua kayaknya sih kalau pengalaman saya pribadi enggak ada kejadian kayak gitu tuh enggak